Seorang pria berpura-pura menjadi penumpang dan membegal ojek online di Bekasi, Jawa Barat. Korban yang memviralkan wajah pelaku mendapat ancaman dari pelaku. Driver ojek online jadi korban begal oleh pelaku yang berpura-pura menjadi penumpang di Bambelan, Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini kemudian viral karena korban dapat ancaman usai menyebar foto pelaku di media sosial. Peristiwa bermula saat korban mendapat order menuju Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi. Di tengah perjalanan, pelaku meminta berhenti di salah satu warung. Namun saat tiba di kompleks perumahan, pelaku kembali meminta berhenti di lukasi sepi untuk berpura-pura menelpon keluarganya. Setelah motor berhenti, pelaku justru menodongkan senjata tajam ke arah korban. Korban yang panik kemudian berusaha menghindar sementara pelaku kabur sambil membawa spera motor curian. Waktu berhenti kondisi motor itu hanya apa ya kalau di motor itu, misalkan berhenti dia cuma digas itu langsung nyala lagi ya. Nah ya, kondisi keadaan motor kayak gitu. Sewaktu saya berhenti, saya melihat tangan dia itu seperti ingin mengangkat telepon, tetapi ternyata itu digunakan untuk mendorong sayang dari atas motor. Saya didorong terjatuh ke sini, langsung ketika saya ingin berdiri menulis ke belakang, dia sudah mengeluarkan celurinya dan mengayunkan ke saya. Ada luka di bagian mana? Tidak ada. Jika luka, Alhamdulillah tidak ada. Saya tidak terkena benda sajam yang dia gunakan, tetapi kemeja yang saya kenakan pada saat itu terkoyak. Kasus begel driver ojol oleh penumpangnya sendiri ini, kini dalam penanganan kepolisian Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Raffi Al-Gifari, Jurnalis NTV, melaporkan.